Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam okulasi jambu atau perbanyakan bibit jambu Itu bisa kita manfaatkan jambu-jambu atau pohon jambu yang kita punya di rumah Yang mana itu kurang begitu bagus buahnya dari segi rasa bentuk dan lain-lain Itu kita jadikan sebagai bank interest saja Artinya apa? Artinya pohon tersebut kita pangkas terlebih dahulu sebelum kita sambung Dan ini contoh sambungan yang sudah jadi ya teman-teman Ini umurnya sekitar satu minggu Ini sudah keluar tunasnya Sebelumnya, satu minggu sebelumnya saya pangkas seluruh daun dan rantingnya Saya sambung dengan jenis-jenis unggulan Nanti saya akan praktekan bagaimana cara sambungnya Sebelum kita sambung kita buangi daun-daunnya Lalu kita siapkan endresnya Atau yang jenis unggulan kita siapkan Hanya satu mata tunas cukup Lalu kita sayat untuk kulitnya Pilih kulit yang mempunyai kambium yang agak tebal Jadi nanti agak mudah untuk mengelupaskan kulitnya Biasanya ada ranting yang agak sedikit tipis ya untuk kambiumnya Pilih batang yang mudah dikelupas Ini hanya kulitnya saja ya Jadi diusahakan untuk kambiumnya jangan sampai terbawa Atau bahkan kayunya jangan sampai terbawa Kita sisakan sedikit untuk tempat menyisipkan endres nanti Lalu kita iris endres tadi Seperti biasa, irisan okulasi seperti biasa ya Yang satu sisi itu agak panjang Yang sisi lain nanti agak sedikit pendek Jadi nanti tempat penyisipan di kulit pohon induknya Ini biasanya dilakukan oleh para pengembang bibit Jadi dia beli endresnya Nanti terus disisipkan di pohon-pohon yang kurang begitu bagus Dan akhirnya dia mempunyai cadangan atau bank endres yang sangat banyak Nah ini saya menempel ini Satu pohon itu ada berbagai macam jenis Ini sudah saya lakukan di pohon-pohon yang lain Plastik pengikatan biasa saya pakai Plastik wrap ya Yang kemarin sudah saya jelaskan untuk merknya Misalkan jangan sampai terkena air ini Nanti kalau biasanya satu minggu tadi sudah muncul tunas-tunas baru yang tadi di awal saya sampaikan ya Jangan lupa kita kasih tanda atau nama Saya nanti kalau tidak ya bisa keliru ya Untuk Kontrol setelah penyambungan itu sangat juga sangat penting Soalnya terkadang daunnya itu tidak bisa nembus Plastik ya Jadi kita Upayakan dengan apa Menyobek plastiknya agar tunasnya bisa Keluar Itu nanti Cepat untuk Pertumbuhannya Jadi ini cara ini sangat mudah sekali Perlu dicoba untuk teman-teman yang belum pernah melakukan Jangan patah semangat ketika kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman Semangat terus untuk hijaukan bumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton